Terkait kasus penikaman yang terjadi di dalam Mall Palembang pada Senin malam, saat ini pelaku penusukan berinisial AP diketahui anak di bawah umur telah diamankan polisi. Untuk motif asmara terungkap, karena pelaku dendam akibat pacarnya direbut korban. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mukai warga dirikus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyita senjata tajam jenis jeluruh. Aksi peremanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Inilah tersangka AP pemuda yang masih di bawah umur. Kini diamankan petugas unit remor Polres atas Palembang. Laku AP telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan di Palembang Square Mall. Menurut keterangan tersangka, dirinya kesal dengan korban berinisial AK, 22 tahun, yang merupakan mantan pacarnya. Korban menjalin hubungan kembali. Hingga tersangka dendam dan membutuhi pacarnya yang sedang bersama korban di PS Mall. Saat Senin malam tersangka langsung menikam korban di PS Mall. Enggak terjadi pertikaian antara keduanya yang sempat viral di media sosial. Awal mulanya itu cekam, awal mulanya 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 cekam. Sakit hari itu. Kurang lebih 11 hari. 11 hari. 11 hari. 11 hari tadi. Itu cewek dia pun cewek kau? Cewek kau, cewek kau, dimpek dia kayak itu. Mantan, oh mantan ya kau. Oh cemburu, cemburu. Iya mantan. Iya cemburu kayak itu? Iya cemburu kamu kau. Bisunya kau siap ke sudah ya? Iya dari rumah. Tapi bener tuh pekerja pira itu kau ya? Iya ya. Yang di mall itu ya? Iya. Aku bisa bawa bisu itu ya? Iya, Pak. Sebelumnya pengunjung Palembang Square Mall Jalan Angkatan 45 Palembang pada Senin malam mendadak geger dengan aksi perkelahian berdarah dua orang pemuda tepat di dalam mall. Pengunjung yang sedang ramai melihat keduanya sedang bertikai dengan senjata tajam, satu orang pemuda mengalami luka. Petugas Kamanan Mall langsung melerai keduanya dan mengamankan pelaku penikaman. Untuk korban penikaman langsung dilarikan ke rumah sakit Hermina dengan lima luka tusukan. Berapa, berapa sentri ya, di daerah punggung, ketia, dan di beberapa bagian tubuh lainnya. Alhamdulillah tidak membahayakan nyawa korban. Dan kami berhasil kebetulan juga pasal kejadian dibantu oleh security dari Palembang Square. Dan ada juga anggota yang sedang hunting di sana, opsional nyawa nor. Alhamdulillah berhasil mengamankan pelaku di Palembang Forest dan langsung kita beriksa untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Memang infonya ya masalah ini ya masalah perempuan, masalah cewek. Asmara. Asmara lah, dia tidak diberikan. Asat reskrim Polresamus Palembang membenarkan jika tersangka sudah diamankan dan motif karena cemburu serta sakit hati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Febrian, PBTV, mengabarkan. Asmara.